Saya mau bertanya pada Raffi, cita-citanya, pengen jadi apa? Jadi Youtuber, Pak. SJ di mana? SJ nomor 173635 Parparayan. Nomornya kok banyak banget. Yang keras, Pancasila. Ayo, keras. Pancasila. Satu. Satu. Nah, benar bisa? Silat. Juara di mana? Pernah juara, enggak? Belum. Belum. Uduh. 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 Tepat kelaisan dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dan pengusia waktan penguaturan. Simak. Keadilan sosial lagi seru banyak di dunia. Ini ganteng banget ya. Kayak saya waktu kecil. Satu pulau. Pulau Jawa. Dua. Pulau Bali. Betul. Agaknya kok kesana sih? Paus. Ikan paus. Tiga. Dumba-dumba. Ikan dumba-dumba, betul. Satu lagi. Ikan laut. Iraman, mau baca puisi mengenai apa? Bermain sepeda. Ya, boleh. Aku sedia balik bermain sepeda. Kalau tidak, aku minjat. Oke, coba. Saya lapar. Elapa? Nyok pencot. Apa itu? Nyok? Nyok pencot. Nyok pencot. Benar, Bu. Ini kurus kayak saya waktu kecil. Ya, tapi saya lihat-lihat kok kayak saya gitu apa. Ternyata kurusnya kayak saya. Kita ini memiliki 714 suku. Yang hidup di 17.000 pulau. Nah, sebutkan. Sebentar, belum saya lanjutkan. Suku apa? Di pulau mana? Pulau Asmat. Pulau Asmat gimana? 7 nama pulau. Satu. Aceh. Itu provinsi. Pulau loh. Pulau. Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan, betul. Barulah Pangandaran punya pal pelabuhan. Jadi, kita sayang Pak Jokowi, tidak? Tidak. Kira-kira seperti itu, Pak. Penghargaan dari masyarakat luar biasa. Saya melaporkan kemarin juga jemput bapak ke Pak Rigi. Semua penuh sepanjang jalan. Walaupun hujan semua. Nunggu bapak. Kita tidak bisa keluar masuk perahunya. Mohon dikeruk saja. Keruk itu murah dan gampang. Hah? Pak Budi. Ya, pokoknya saya tidak tahu. Bapak berdua tanggung jawab. Ya? Kalau tidak diselesaikan kita ke Jakarta ya. Main ke kantor beliau ya. Nah, itu Pak. Boleh begitu toh Pak Presiden sama teman kerja. Boleh kan? Boleh kok. Pak Jokowi ini hanya kerjaan harus selesai. Jadi, bapak harus selesaiin kerjaan. Saat pidato, Presiden Jokowi menyindir gaya Menteri Susi sudah seperti Presiden. Gaya bercanda Presiden Jokowi dan Menteri Susi ini malah mendapat sambutan dari warga. Yang saya hormati Menteri, Menteri PO, Menteri Perhubungan sudah diperintah oleh Bu Susi untuk membangun apa tadi? Untuk mengeruk sungai. Benar memang dibutuhkan mengeruk sungai itu? Benar. Benar. Tapi yang perintah mestinya bukan Bu Susi ke Menteri. Yang perintah itu Presiden. Jangan-jangan ini Bu Susi ini pengen jadi Presiden. Pengen jadi wapres ini kiatanya. Silahkan coba salah satu nelayan maju. Saya pengen ngerti kenapa ini harus dikeruk sungainya. Setelah meresmikan pembangunan keramba jaring apung Pelabuhan Cikidang, Presiden dan Menteri Susi melihat lokasi keramba jaring apung. Yang saya suruh maju ke sini saya beri sepeda. Sekarang dikasih mobil ya Pak. Apa? Anak saya empat, telurnya empat satu-satu. Anaknya empat, telurnya satu-satu-satu. Tiap hari itu diteluri terus. Tadi sudah kan ikan lele, ikan paus, apalagi? Kan banyak. Ikan neri. Hah? Ikan neri. Ikan teri, boleh satu lagi dapat sepeda. Ikan teri, ikan lele, ikan paus, ikan teri, satu lagi. Ikan kontor. Ikan apa? Ikan apa? Ikan apa? Ikan apa? Ikan apa? Ikan paus. Paus. Tongkol. Ikan tongkol. Tongkol. Julang lagi, satu tadi, ikan. Satu, ikan tadi. Sudah kan? Tadi ikan lele. Ya kan? Julang coba. Ikan lele. Satu, ikan lele. Ngomong aja, lele. Satu, lele. Ikan lele. Julang lagi, ikan lele. Tadi kami tadi. Ikan lele. Ikan lele. Ikan lele. Satu, dua. Tadi ikan teri. Ikan teri. Ikan teri. Ketiga, ikan paus. Ikan paus. Ikan paus. Keempat, ikan tongkol. Ikan gontol. Ikan tongkol. Sudah? Sudah habis sepedanya. Sudah.